Sementara itu SMA Negeri 4 Banjarmasin optimis hasil ujian sekolah tahun ini siswanya bisa meraih nilai yang memuaskan dengan bekal yang diberikan selama ini Beginilah suasana istirahat di sela ujian sekolah di SMA Negeri 4 Banjarmasin di hari pertama Senin 6 Maret 2023 Semua siswa memanfaatkan waktu luang untuk belajar sembari menunggu mata pelajaran kedua dimulai Tak ada waktu bagi siswa untuk bersantai karena semuanya berusaha mendapatkan nilai maksimal meskipun ujian sekolah hanya menjadi salah satu indikator penentu kelulusan di samping nilai rapot semester 1-5 dan portfolio Total ada 258 siswa kelas 12 yang mengikuti ujian sekolah Semuanya berhadir di hari pertama ini dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Indonesia Secara umum tak ada kendala berarti yang dihadapi siswa Hanya beberapa saat akun tidak bisa terbuka selebihnya berjalan lancar Si pertama tadi kendalanya dari ini aja situsnya itu tadi ada yang ke depan di klik aja tadi Tapi gak lama ya untuk? Oh gak lama Jadi lancar ya? Lancar aja Kalau kesiapannya sendiri untuk menghadapi ujian gimana? Belajar ya sudah? Kalau dari belajarnya mulai dari jauh-jauh hari ini sudah seminggu yang lalu setelah kisip-kisip dikirim langsung belajar Langsung belajar jadi optimis hari inilah yang jawab lah Kepala SMA Negeri 4 Banjarmasin optimis dengan bekal yang diberikan pihak sekolah Selama ini baik dari sisi akademik maupun spiritual anak didiknya bisa meraih hasil maksimal Siapan sisi akademiknya Alhamdulillah anak-anak sudah mengikuti dengan pembelajaran dengan baik Kemudian kemarin dengan kita doakan juga secara bersama-sama Jadi mudah-mudahan anak-anak lancar dan persis semuanya Ada target kak untuk capaian kelulusan tahun ini seperti apa nilai dari yang diharapkan ya Pak? Paling tidak kami menargetkan tahun ini ada kenaikan lah dari terata nilai ujian sekolah dari tahun yang lalu Mudah-mudahan Berapa Pak inginnya Pak? Kita menargetkan mudah-mudahan bisa tercapai terata itu 75 minimal Harus berharap di sisa tujuh hari pelaksanaan tak ada kendala apapun Mulai dari listrik, jaringan, dan hal non teknis agar tak mengganggu konsentrasi siswa dalam menjawab soal Eko Anggoro Banjar TV Terima kasih telah menonton!